Dimimbar di pariyaman lambung-sampu yang tabu itu sasek Bukan dari islam, itu ajaran siah dan siah bukan islam Dimimbar lambung-sampu itu dimimbar Kalau ada pemko-pemko yang ada ketujuh, yo ceramahambo, sudah ceramahko duduk bersama Itu budaya jahiliah saya sebutkan Nah, yang pertama Ritual-ritualnya, itu banyak ritual syirik Membiak tanah lah ke dalam sungai Membiak batang pisang Nanti dihoyak-hoyak, hoyak tabuy Hoyak-hoyak husin katanya Tidak ada yang merayakan hari kematian Hasan Husin kecuali orang siah Dan siah itu bukan islam Dan itu menjadi kebanggaan orang pariyaman, saya katakan Itu penghinaan kepada Rasulullah Konsep kajian saya memang Ingin supaya kita mendengarkan kaulan sadidah perkataan yang tegas Pak Ibu sekalian Karena apa? Melihat kondisi dunia, bukan hanya negeri kita Dunia hari ini Pak Ibu sekalian Seakan-akan kita sudah berada seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Beliau bersabda Beliau bersabda Rasulullah bersabda Akan datang suatu zaman nanti Kalian umat islam Akan diperebutkan Sepertimana orang-orang lapar Memperebutkan makanan Terus sekalian Ini Rasulullah sampaikan 1400 tahun yang lalu Ketika beliau yang masih memimpin Umat islam Di masa-masa jayanya 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah menyampaikan kepada umatnya Kepada para sahabat Yang sampai kepada kita hari ini Dari hadis Rasulullah Akan datang suatu zaman nanti Kalian umat islam akan diperebutkan Sepertimana orang-orang lapar Memperebutkan makanan Ini merupakan kalimat majas Perumpamaan Seumpamanya ini sepotong roti Apabila sepotong roti ini Diletakkan di depan orang-orang yang lapar Maka nih secara-nya Orang akan berebut Siapa yang akan bisa mengambil roti ini Terlebih dahulu Ketika roti ini ada di tangan orang lain Maka yang lain pun akan berusaha merampasnya Kemudian yang lain pun juga Ikut berpartisipasi Untuk merebut roti ini Hingga akhirnya Pak Roti ini akhirnya menjadi serpian-serpian kecil Hancur berserakan Pak Ibu sekalian Itulah yang dimaksud Rasulullah Nanti akhir zaman nanti Suatu zaman nanti Umat islam akan hancur Sehancur-hancurnya Yang Rasulullah bukan umat islam Bukan agama islamnya Pak Ibu sekalian Kalau agama islam Tidak akan hancur Apapun makara orang Ingin menghancurkan islam Islam tidak akan hancur Karena apa Islam itu Agamanya Allah Allah yang menjaganya Tetapi kata Rasulullah Umatku Umat islam akan hancur Mohon maaf Pak Ibu sekalian Mari kita lihat sejarah Di benua Eropa Sekarang Pak Ibu sekalian Benua Eropa Mayoritas sebenarnya Beragama apa Di benua Eropa hari ini Mayoritas beragama Kristen ya Tahu gak dulu Dulu di Eropa itu Mayoritas islam Pak Ibu sekalian Ya Kalau Bapak Ibu sekalian Nengar hari ini Negeri Sepanyol Yang orang tahu Kalau sekarang Sepanyol Negeri apa Negerinya Sepak bola Sepak bola Padahal Sepanyol itu Dulu namanya Andalusia Pak Ya Negeri yang Makmur ketika itu Ya Puncak kejayaan Umat islam itu Disitu Perguruan tinggi pertama Di dunia itu Di Andalusia Tepatnya di Cordova Ya Pak Ibu sekalian 800 tahun Islam berkuasa Disitu Di Eropa Ibu kotanya Negerinya Andalusia Menguasai Negeri-negeri Eropa Sampai ke Afrika Ke Asia Ketika itu Pak Ibu sekalian 800 tahun Berjaya Berkuasa Namun akhirnya Islam habis Sehabis-habisnya Sampai sekarang Ya Masih islam Menjadi penduduk Yang minoritas Tertindas di Eropa Itu sudah terbukti Ya Pak Ibu sekalian Kemudian dikala Runtuknya Khilafah Turki Usmani Tahun 1924 Di Turki Dan Turki itu Dibunuh Dibunuh apa Juga di benua Eropa Pak Ibu sekalian Ya Hingga akhirnya Turki Khilafah Turki Usmani Runtuk Ya Dikuasailah Islam ketika itu Oleh Mustafa Kemal Ataturk Yang mengaku Beragama Islam Tapi apa ini Kemal Ataturk Salah satunya apa Mengganti Kumadang Azan Berbahasa Arab Dengan berbahasa Turki Azan Dipakai dengan Bahasa Turki Ya Pernah dengar Pak Ibu sekalian Sampai perguruan-perguruan Sekolah-sekolah agama Ditutup Wanita-wanti Berjibab Dilarang Mustafa Kemal Ataturk Hingga akhirnya Mayatnya pun Bangkanya Sekarang busuknya Tengah mati Busuknya Dihinakan Allah Di dunia Pak Ibu sekalian Ya Nah jadi Kembali kepada Hadis Rasulullah Tadi Akan datang Suatu masa Nanti Kalian akan Diperebutkan Sepertimana Orang-orang lapar Memperebutkan makanan Lantas ada Sahabat yang bertanya Apakah ketika itu Umat Islam jumlahnya Sedikit Apakah ketika itu Umat Islam minoritas Apakah Rasulullah Bahkan ketika itu Kalian mayoritas Tapi mayoritasnya Kalian Tak berkualitas Kalian mayoritas Tapi dikuasai oleh Orang yang minoritas Ya Pak Ibu sekalian Terjadi enggak hari ini Seperti begitu Negeri-negeri Yang mayoritas Berpenuduk Islam Tetapi Disetir Disetir Di Diarahkan oleh Orang-orang minori Minoritas Ya Lalu sekalian Lantas apa kata Rasulullah Dan Allah cabut Rasa takut Musuh-musuh terhadap kalian Jadi musuh itu Awalnya takut Kepada umat Islam Tapi Allah cabut Rasa takut mereka Ya Nah dari perkataan ini Dari perkataan Hadis Rasulullah ini Terungkaplah perkataan Seorang tokoh Yahudi Bernama Goldamir Apa kata Goldamir Seorang tokoh Yahudi Mengatakan Kita tidak perlu takut Kepada umat Islam Selagi masjidnya Umat Islam Di waktu subuh Tidak seramai Seperti waktu Solat Jumat Nah coba lihat Masjid kita ini Pak Masjid kita ini Waktu Jumat Penuh enggak Sampai ke atas Enggak Pak Kalau Jumat Enggak di bawah saja Penuh di bawah ya Jumat ya Sampai keluar enggak Ya Hari Jumat Penuh Subuhnya Berapa subuh Dua penuh Atau satu setengah Penuh dua subuh Pertanyaannya Di antara yang datang Yang memunuhi dua subuh itu Rata-rata berapa umurnya Rata-rata berapa umurnya Maka kata Kata Bu Yamka Kalau ingin melihat Orang beriman Lihat waktu subuh Siapa yang rutin Datang waktu subuh Itulah orang beriman Seperti yang saya katakan tadi Sayangnya Di zaman sekarang Yang beriman itu Orang-orang tua Para pensiun Sukur masih beriman Dia para pensiun itu Ini ada sudah pensiun Enggak tahu diuntung juga Lagi Enggak tahu ke masjid Lah mau Bawang tanah Lah mau mati Lah bau ban Enggak tahu beranggap Saji Enggak tahu diuntung Bukannya mengadu Kepada Allah Pak Ibu sekalian Di masa-masa tua ini Ada juga Yang masih happy-happy Ibu sekalian Maka kata Bu Yamka Lihat waktu subuh Siapa yang rutin Yang rutin ini Pak Bukan yang sesekali Ya Maka benar kata Rasulullah Dua solat yang berat Bagi orang munafik Itu solat isa dan subuh Berjamaah Pak Itu berat bagi orang munafik Maka lihat Siapa yang sering Datang waktu isa dan subuh Itu orang munafik Pertanyaannya Waktu jumat Penuh sampai kebelakang Waktu subuh Cuman dua asaf Berarti Selebihnya banyak munafik Banyak munafik Selebihnya Jamah kita ini Jamah jumat Yang memenuhi Sampai kebelakang itu Kebanyakan munafik Kenapa Subuh Tidak datang dia Itu kata Rasulullah Pak Bukan kata saya Padahal Kalau dia sekali solat Bacanya gak tanggung Bangun subuhnya susah Bangun subuhnya susah Kayak sekali Ini kata Goldamir Kita tidak perlu takut Kepada umat islam Selagi majidnya umat islam Di waktu subuh Tidak seramai seperti Waktu sulat jumat Jadi mereka Mengungkul kekuatan umat islam Dari jamaah subuhnya Kenapa Kalau jamaah subuhnya Lengan Sedikit Berarti negeri itu Komplek itu Warga disitu Banyak orang munafiknya Dan orang munafik ini Musuh dalam selimut Musuh dalam selimut Baik sekalian Di awal ayat tadi Allah sebutkan Orang kafir Yang akan memerangi kita Dengan berbagai macam cara Sekarang kita dengar Firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 109 Surat Al-Baqarah Ayat 109 Terjemahannya saja Tolong simak lagi pak ya Tolong dibaca lagi Miknya agak dekatkan Perlahan bacakan Banyak sebagian ahli kitab Ini Allah yang menyebutkan pak Mayoritas ahli kitab Siapa ahli kitab ini maksud? Siapa? Yahudi Nasrat Nasrani Yahudi Nasrani itu Sebagian besarnya Menginginkan agar kita ini Murtad dari agama kita Ya Itu program orang kafir pak Mohon maaf Ini bukan provokasi Ini firman Allah Percaya gak pak ibu Jangan firman Allah ini? Orang Yahudi Nasrani itu Sebagian besar mereka Menginginkan agar kita Murtad dari agama kita Ya Jadi program mereka Bayangkan Bayangkan Pernah dengar nak ceramah Mantan-mantan pendeta yang Mu'alaf Doktor Yahya Waloni Contohnya Apa program mereka? Gaji pendeta itu pak Pendeta gajinya Untuk Yahya Waloni itu Puluhan juta gajinya 30 juta gajinya Kalau dapat Memurtadkan orang Islam Bonusnya berapa juta? Ya Hingga mereka berupaya Ya Untuk mengkristankan orang Islam Di Indonesia ini Maka Lihat pak Dulu saya dengar lagu Umar Irama Ya 145 juta Penduduk Indonesia Itu waktu saya kecil-kecil dulu pak 145 juta Sekarang sudah 200 juta sekian ya Itu ketika itu Umar Islam jumlah Islamnya Berapa persen? 90 persen pak Betul nak? Sekarang jumlah umar Islam Berapa persen? 80 sekian persen Berkurang atau bertambah? Berkurang jumlah umar Islam pak Ya Saya sebutkan juga Dalam ceramah saya Saya sampaikan info Dari Majelis Ulama Indonesia Di tahun 2005 Doktor Din Samsuddin Diundang ke kota Padang Untuk acara halal bihalal Tahun 2005 Di gedung Bagindu Ajiscan Di kota Padang Dekat lapangan Lapangan Merdeka Pasar Pasar Padang itu pak ibu saya Jalan Syih Khatib Ali Minangkabawi Di situ boleh menyampaikan Di tahun 2005 Sudah lebih 30 pendeta asli Minangkabawi Tahun 2005 pak Ini sekarang tahun berapa ini? 2024 Kira-kira pendetanya itu Bertambah atau berkurang Tahun 2005 30 lebih pendeta asli Minangkabawi Bayangkan itu Tidak terbayangkan kita Dulu yang kita anggap ini Orang Minangkabawi pasti Islam Tidak ada orang Minangkabawi yang kafir Tapi faktanya pak Pendeta terbesarnya Dia tahu pak Siapa pendetanya? Pernah dengar nak namanya? Yanuardi Koto Yanuardi Koto Orang lubuk basung Agam Bahkan ketika dia membaca Injil itu pak Dengan baju kebesaran datuah Orang Minang dibacanya Injil Untuk menunjukkan kepada dunia Siapa yang bilang orang Minang ada Kristen Ini pendeta orang Minang Dengan baju kebesaran datuah Dibacanya Injil Tahun 2005 Bayangkan Bahkan sudah ada gereja khusus Orang Minang di Jakarta sana Bahkan ada pendeta Di asalnya Pangkalan Pendeta Minangkabawi di Jakarta Asalnya Pangkalan Saya lupa namanya Itu membuat Injil berbahasa Minangkabawi Injil berbahasa Minangkabawi pak Jadi tidak susah-susah Tidak perlu belajar bahasa Arab Lahado Injil berbahasa Minangkabawi Ini kalau ada orang Minangkabawi Malih baca Quran Baca juga Injil berbahasa Minangkabawi Kemudian di tahun 2005 itu pak 625 Muda-mudi Minangkabawi Disekolahkan dapat Biasiswa ke Majalengka Untuk belajar Injil 625 Muda-mudi Minangkabawi Disekolahkan ke Majalengka Untuk sekolah Injil Gratis Bayangkan pak 2005 625 Muda-mudi Minangkabawi Disekolahkan untuk belajar Injil Kira-kira tamat mereka Sekolah Injil itu Kemana mereka Pulang kampung enggak Apa targetnya Targetnya Kristianisasi Itu sudah Makar orang-orang kafir Ini Allah yang menyebutkan ini pak Sebagian besar Ahli kitab itu Menginginkan Agar kita Murtad Dari agama kita Karena apa Karena kedengkian Karena kedengkian Sebenarnya Sama seperti iblis Iblis menyesatkan kita Karena apa Karena dengki kepada Nabi A Nabi Adam A.S. Aku dulu Diciptakan Kenapa Aku sujud pula Kepada Adam Iblis Protes Kepada Allah Coba bayangkan Hingga akhirnya Dia bersumpah Minta dipanjangkan Umur Untuk apa Untuk menyesatkan Anak cucu Adam Sebanyak-banyaknya Program hidup iblis Menggoda manusia Program orang kafir Memurtadkan orang Islam Al-Baqarah 120 Orang Yahudi dan Nasrani Tidak akan pernah rela Tidak akan pernah rela Orang Yahudi dan Nasrani Kepada engkau Umat Islam Tidak akan pernah Redo Tidak akan pernah rela Yahudi dan Nasrani Kepada umat Islam Jadi jangan Bodoh-bodohan kita Ini di zaman sekarang Orang Nasrani Natalan Eh orang Islam Pergi solawatan Ada enggak nampak di Youtube Bayangkan Bangga mereka Solawatan di gereja Mengucapkan selamat Natal Sama orang Nasrani Kalau kita mengucapkan Islam nih Orang Islam Mengucapkan selamat Natal Kepada orang Nasrani Sementara Natal itu Merupakan hari kelahiran Nabi Isa Yang mereka anggap Itu anak itu Anak Tuhan Berarti kita orang Islam Ya Menyetujui Bahwasannya Nabi Isa itu Anak Tuhan Ya Banyak pejabat Banyak pejabat-pejabat Hari ini Demi mencari simpati Orang-orang kafir Mengucapkan selamat Natal Bahkan salamnya Bahkan salamnya saja pun Bercampur-campur Bahasanya Nggak cukup Assalamualaikum Baca Cara Hindu Baca cara Ikristen Baca cara Yahudi Ulama Ulama Toko-toko Penguasa Pejabat-pejabat Penjilat Hari ini Lihat tahun baru Masehi Itu tahun baru siapa Pak Tahun baru Islam Atau tahun baru Nasrani Tahun baru Nasrani Yang meramaikannya siapa Yang meramaikannya agama Pak Agama Islam Yang jual trompet Siapa Apa agamanya Yang jual trompet Di pinggir-pinggir jalan Menyelang tahun baru Orang apa itu Orang Islam Yang beli trompet Yang miyuk trompet Bayangkan Pak Betul nggak Nggak usah jauh-jauh lah Di bukit tinggi itu Pak Yang katanya Adat berseri Sarak-sarak berserikan Kitabullah Sarak mengatarik Memakai Di jam gadang itu Berkumpul orang itu Menjelang tahun baru Pak Bunyi jam gadang itu Tang 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 Tuh Satu malam Tiga agama kafir Kita turuti Yang pertama Orang Nasrani Mengundang umatnya Beribadah dengan Dengan apa Dengan lonceng Tang 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 Jam 12 malam Bunyi lonceng itu Tang 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 Langsung Trompet Orang Yahudi Memanggil umatnya Beribadah dengan apa Dengan trompet Lantas keluar api Kemang api Itu agama siapa Mengambil beribadah Dengan api Agama Maju Majusi Satu malam Banyak orang Islam Yang murtad Tanpa sadar Dan itu Setiap tahun Berulang-ulang Terus Setiap tahun Berulang-ulang Terus Betul tidak Murtad Tanpa sadar Hingga banyak Orang Minani Bergaya kafir Contoh Bisa jauh-jauh Anak muda kita hari ini Anak-anak gadis kita hari ini Siapa idolanya Artis Korea Betul tidak Korea itu orang kafir Banyak Sangking bangganya Sama orang Korea Kafir Banyak restoran-restoran Korea hari ini Takasimura Ikisoku Itu bahasa Jawa pak ya Ikisoku Itu bahasa Jawa Ya Ya Yatuyaki Yatuyaki Tak apa-apalah Makanannya hari ini Makanan-makanan Korea Ya Kadang ibu-ibu Nanti gaya bebas Lambang-lambang Artis Korea Sonio Tak apa-apa Ya Bisa lihat Anak Astilanya Astara ini tahu Astara nyeyo Sekarang anak-anak muda Kita kiblatnya Korea Wanita-wanita Korea Itu tidak menutup Aurat Makanya lihat hari ini Banyak wanita Wanita Islamah Yang tidak menutup Aurat Ya Apa ibu sekalian Kalau di pekan baru Ada CFD Ya Car free day ya Setiap hari ahad ya Ditutup jalan Kalau ada yang Tidak berjilbab Boleh jadi Itu Jemaatnya Santa Maria Kalau tidak berjilbab Bisa jadi Jemaat Santa Maria Tapi kalau di Minangkabau Kok di Pariaman lah Kok di Bukit Tinggi lah Kok di Batu Sangka lah Kok di Agama Nenjau lah Aduh Padusi Minangkabau Tidak berjilbab Agama padusi itu Agama padusi itu Yang tidak berjilbab itu Minang Tidak Kalau orang Minang Pasti berjilbab Pasti berjilbab Kenapa Sarak Mangatuh Adaik Mamakai Surat Al-Ahzab Ayat 59 Wajib Berjilbab Bagi wanita Muslimah Bisa lihat Surat Al-Baqarah 120 Tadi Tolong Selesaikan lagi Kalau Jalih Al-Quran Yang terbaik Islam Agama terbaik Tapi kita Bangga Niru-Niru Orang Yahudi Bangga Niru-Niru Orang Nasrani Maka Allah Tidak akan menjadi Pelindung bagi kita Allah Biarkan kita Ini musnah Kenapa Kita bangga Niru orang Kapir Oh Hari Ulang tahun Tiup lilin Banyak Keluarga-keluarga Islam Memperingati Ulang tahun Niru Lili Gaya Orang Kapir Ulang tahun Ke KSC Ulang tahun Ke Mekdi Itu Pendukung Yahudi Bangga Setiap tahun Nama umur Ulang tahun Pada Ayahnya Haji Ibunya Hajah Anaknya Ulang tahun Bangga Gaya Orang Kapir Bayangkan Kehaji Tiap tahun Umroh Tiap bulan Tapi Niru orang Kapir Kenapa Hajinya Keulaan Ini Belum Sapa Rami Rami Keulaan Tujuh Kali Keulaan Kuburan Sama Dengan Ibadah Haji Keulaan Jolah Terus Sekalian Tolong Tanya Sama Ulama Minangkabau Yang Jujur Tanya Sama Ulama Minangkabau Yang Jujur Atau Bapak Ibullah Saya Tanya Hari Ini Sepakat Tidak Kalau Solat Hukumnya Wajib Sepakat Tidak Kalau Solat Hukumnya Wajib Sepakat Ya Kalau Orang Sakit Boleh Tidak Tinggal Solat Tidak Boleh Tetap Wajib Solat Walau Tidak Bisa Beruduk Tidak Bisa Berdiri Duduk Tidak Bisa Duduk Berbaring Tidak Bisa Takbir Mangga Tangan Dengan Isyarat Walau Tangan Tak Bisa Diangkat Tetap Wajib Solat Dengan Isyarat Sepakat Wajib 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 Jujur Banyak Anak Darul Jom Wajib Yang Baralik Solat Wajib Jujur Banyak Yang Tak Solat Betul Nak Mengakul Orang Beradaik Nak Tadiun Tuang Bic Carwadaik Tinggal Solat Tanya Sama Ulama Yang Jujur Eh Ulama Alim Ulama Minang Kabau Ba Gencu Padusi Ba Mac Bacalak Basuntian Dimukul Laki-laki Bukan Mahrum Apa Hukumnya Ulama Tanya Ulama Yang Jujur Korang Minang Yang Kami Hormati Nenek Mama Alim Ulama Cadiak Pandai Bundokan Orang Kampung Baburu Babi Juan Jiyang Hanyang Hanyang Kampung Di Penjuru Minang Kabau Sobok Orang Bergonceng Juan Jiyang Itu Nak Pak Ibu Segala Pagi-pagi Keluar Juan Jiyang Sore Sore Keluar Juan Jiyang Bapak Juan Jiyang Soto Juan Jiyang Sampai Nak Tau Mana Orang Manan Jiyang Sama Bantu Bantu Bayangkan Saya Besar Lahir Di Medan Saya Di Medan Kota Medan Sekolah 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 Sepiro Lewat Balige Tarutung Tidak Pernah Selama Sekolah Bintang Utara Dari Medan Ke Sepiro Lewat Simalungun Siantar Tarutung Balige Pahai Borong Borong Tidak Nengok Orang Sedem 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 Puan Ternak, Pak. Ada, Pak, orang Bukit Tinggi, Siko? Apa lagi orang Bukit Tinggi? Ada orang yang kumbuah, Siko? Apa lagi orang yang kumbuah? Ada orang Talawi, Siko? Coba. Dari ujuang ke ujuang. Ambilah, ini si pengajian, Pak. Dari Daras Masraya sampai Air Bangis. Dari pesisir sampai Rauh Panti, Pak. Sampai kebakan. Bayangkan. Jadi, seakan-akan cerita orang kampung, Pak, umpaman saya di Padang. Kalau mau pulang ke Medan. Karena saya lahir besar di Medan. Kalau mau pulang ke Medan itu, naik bis ALS. Di tengah jalan, ketiduran. Sedang, eh, naik-naik tidur itu, mobil itu goyang-goyang. Eh, oh, eh, oh. Ini udah masuk di Medan ini. Karena Medan itu banyak jalan berlubang-lubang. Spiro, ya. Banyak jalan berlubang. Tapi kalau dari Medan balik ke Padang, naik bis ALS, ketiduran, sedang tidur itu, terbangun. Nampak orang goncengnya sama anjing. Eh, udah sampai kita di kampung rumahnya. Jadi menandai kampung awak, di Marung Bukit Tinggi, kampung awak itu. Sampai baik-tubana zaman kini, Pak. Di Minangkabau yang kecilnya, Basan di Sarak. Pertanyaannya, Bapak luak-paluak Juhanjiang itu ada siyah itu. Ambo yakin, kok ulama-ulama Minangkabau semuanya bergerilya, berdakwah tentang ini, berhenti itu. Yang paburu-paburu Juhanjiang itu, Pak Ibu sekalian. Tapi banyak ulama-ulama takui menyampaian. Bekoan tak didengar kecil awak, bekoan tak dihormati, banyaklah pertimbangannya, Pak Ibu sekalian. Hingga akhirnya apa? Kemaksiatan mendarah daging. Termasuk Baralek tadi itu. Dengan make up-nya, dengan gencunya. Apakah wajib wanita, kalau Baralek mesti pakaian adat, wajibkah? Wajib enggak? Bahkan hukumnya apa? Setelah itu berjabatan tangan dengan tamu-tamu semuanya, laki-perempuan disalami semuanya. Apa hukum berjabatan tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrumnya? Apa mak? Haram hukumnya. Kemudian kalau Baralek mesti bawa genjolai. Oh, enggak tangguh orang organ. Hidup lah bangsa, bawa utang organ pula. Nah, miskin awak, Baralek mesti bawa organ lo tu, bawa utang-utang. Ya? Cuma, mungkin mengharap orang badan cek tengah malam mereka, mereka terganti tu utang awak tu. Karambia utang. Bareh bawa utang. Organ bawa utang. Mereka masuk badan cek, mereka dapat tu. Kiranya apa? Dia bacaan peluk cek-cek. Dari CD Zulia Herwin, 100 ribu. Wah, senang lah. Wah, sangat ribu. Dari Baginda Herwin, 50 ribu. Alhamdulillah. Dari Sultan Herwin, 5 ribu. Ah, 5 ribu? Mandangan 5 ribu, si amplop, mau pek-pek, punya walaik. Ustaz tu diundang, anaknya, enam barang kek serunya. Anaknya, cangok lo makannya tu. Es krim diambiaknya, martabak diambiaknya, hubur diambiaknya, lawa iyo, dagiang iyo, randang iyo. Barangnya si amplopnya tu. 5 ribu ni si amplopnya, kena sumpah, selesai tu lain. Batanyolah orang di kampung, lebar labo Alek. Alek batanyolaboh, manggaleh, to manga. Alek kok batanyolaboh. Alek gak tangguang, modal juta-jutaan, ratusan juta, puluhan juta, eh, dapat penerimaan tamu, gadang lo, kotak infaknya si kau tu. Gadang lo, kotak infak, orang beralih, pada orang di surau. Bisa liat. Minta sumbangan je orang, baralai itu, kironyo, minta sumbangan. Bisa liat. Itu menjadi tradisi hari ini. Bisa liat. Jadi, orang kafir itu, melihat kita itu, gak takut lagi. Karena apa? Karena perangan kita, dah sama seperti mereka. Kita bangga, meniru-niru orang kafir. Sekarang kita dengar lagi. Orang yang mengaku Islam, tapi munafik. Surat An-Nisa, ayat 89. Surat keempat, An-Nisa 89. Mereka ingin, supaya kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Mereka ingin, agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Mereka ini siapa maksudnya ini? Tahu enggak, Ibu Salian? Buka ayat sebelumnya Ini ayat 889 Coba buka ayat 88 nya Silahkan dibaca Dalam menghadapi orang munafik Ayat 88 Jadi mereka yang dimaksud sini adalah orang munafik Orang munafik ini tampangnya seperti kita Mohon maaf kadang jenggotan Kadang jubahan, kadang sorbanan Kadang jidat hitam Satu soft dengan kita Tapi munafik Sama orang kapir Bekawan-kawan, sesama orang islam Musuh-musuhan Contoh mohon maaf Ini contoh Biar tuntas kaji Contoh si janggwi Si jubah serawagan tuang Bertemu sama orang yang berjanggui lain Disebut Assalamualaikum Minta yang meluat ke bawah Waalaikumsalam Nggak kawan awak Nggak kawan awak katanya Sama-sama jenggotan Sama-sama jubahan Sama-sama cingkran Nggak kawan awak Kenapa? Bukan satu pengajian Bayangkan tu Bayangkan tu Sama-sama jenggotan Sama-sama celana cingkran Jubah cingkran Karena nggak satu pengajian Jadi musuh-musuhan Bayangkan tu Yang berjanggat Kalau ustaznya yang datang Buduyun-duyun Dia datang Ustaznya ni Datang dari mana-mana Ustaznya datang Dari Jawa ustaznya Buduyun-duyun Dari kanan ustaznya Buduyun-duyun Tapi kalau ustaz orang lain Bubar dia Betul nggak Pak? Ada nggak orang kayak begitu tuh? Kalau ustaznya yang datang Nggak tanggung tuh Semua alat tulis Tapi kalau ustaz yang lain Sase Subahat Bida'ah Kepalu ta'ang bida'ah Bayangkan tu Sama-sama berjanggui Bayangkan tu Emang janggui Aduh jaminan Masuk saru go Si janggui Abu Jahal Bagaimana mungkin Sesama Islam Sesama Islam Nggak bersapaan Karena apa? Karena lain pengajian Coba bayangkan Ini kadang masalah zikir Zikir sudah sholat Sudah Sase Masalah tahlilan Sase Sudah matang tuh Kajitu dulu Orang Muhammadiyah Dengan NU Sudah dari dulu Kajitu Alhamdulillah bisa berdampingan Ini kadang ketika mereka Memuasih maji Orang Muhammadiyah Muhammadiyah Pula yang tersingkir Di situ lagi Maaf Ini fakta hari ini Kondisi umat Islam hari ini Kita diadu domba Kita dipecah belah Kita hari ini Tapi kita Nggak sadar Dipecah belah Kita hari ini Makanya Lihat hari ini Ketika di Jawa Misalkan Datang Ustaz mereka tuh Diusir Ada sampai berani Mengusir pengajian Pengajian Tapi pas Natalan Malah jaga gereja Coba bayangkan Pengajian yang Nggak sesuai dengan Pemahaman mereka Mereka usir Ustaznya mereka usir Pengajian dibubarkannya Tetapi ketika Natalan Mereka pula yang Ngejaga gereja Coba hari ini Coba bayangkan Dasarnya fitnah Akhir zaman hari ini Pak Ibu sekalian Dengan orang kafir Kita berkasih sayang Sesama muslim Kita malah musuh-musuhan Orang kafir tuh Senang melihatnya Senang orang kafir Melihatnya Pak Ibu sekalian Jadi orang munafik itu Pak Ibu sekalian Ingin supaya kita ini kafir Sebagaimana mereka Menjadi kafir Itu program orang munafik Pak Contohnya orang munafik tuh Ada orang munafik Jadi pejabat Dengar suara azan Tagaduahnya Pejabat negara Dengar suara azan Tagaduahnya Disamanya dengan Suara anjing Menggaduah Jumik-mikor Sajak dulu Nggak pernah tagaduah Maksudnya dengan azan Di zaman kini Jumita gagaduah orang Betul nggak Pak Ibu sekalian Coba Disamakannya Suara azan itu Dengan kuman Dengan gonggol Dengan anjing Bayangkanlah Kalau anjing menggonggong lima katu Emang anjing azan Anjing itu Bayangkan Pejabat agama itu Pak Ibu sekalian Di zaman ini Ketika kita mayoritas Tapi kita berpecah belah Ketika kita mayoritas Ketika ada kelompok lain Yang terzolimi Kita diam Memisuhkan apa Itu bukan kelompok kita Biarkan saja Nggak ada seling kepedulian Hari ini Pak Ibu sekalian Nah kembali Kata dari tokoh Yahudi tadi Kita tidak perlu takut Kepada umat Islam Selagi masjidnya Umat Islam di waktu subuh Tidak seramai Seperti waktu Sulat Jumat Maka Bagaimana supaya Musuh itu gentar Kepada kita Maka buat program Bagaimana supaya Majid kita ini Di waktu subuh Bisa ramai Seperti waktu Sulat Jumat Kira-kira Pak Ibu Majid kita ini Kira-kira Subuh bisa enggak Seramai sejam Sulat Jumat Bisa enggak kira-kira Pak Ibu Insya Allah Pasti bisa Alhamdulillah Majid Jogokarian Sudah memulainya Pernah dengar Pak Majid Jogokarian Di Yogyakarta Sudah pernah pergi Pak Sayangdillah Sudah dua kali Ke Jogokarian Ini Alhamdulillah Di Pontianak Majid Kapal Munzalan Di Seragen Jawa Tengah Majid Al-Falah Di Sukabumi Majid Sejuta Pemuda Apa yang mereka lakukan Majid Jogokarian Mengupayakan Saldo Majid Harus nol Enggak boleh Saldo Majid Disimpan-simpan Untuk ganti karpet Untuk ganti cet Untuk buat menara Sementara tetangga Majid Kelaparan Putus sekolah Enggak ada biaya Berobat Berdosa Pengurus Masjid Kas Masjid Juta-jutaan Sementara Tetangga Masjid Ada yang tak bisa Beli beras Karena enggak punya duit Mengemis-nemis BLT Anaknya Putus sekolah Ya Di Kas Masjid Puluh-puluhan juta Zolim Pengurus Masjid Maka Maka Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Ustadz Jazir Di Jogokarian Punya program Saldo harus nol Ya Bu Ketika ada Bendahara Melapor Kepada pengurus Keter Jazir Apa kata pengurus Bendahara Pak Ini ada jamaah Meminjam Uang Untuk berobat Keluarganya Meminjam uang Empat puluh juta Kata Keter Jazir Apa katanya Uang kas kita berapa Uang kas kita Empat puluh tiga juta Uang kas masjid Empat puluh tiga juta Ada jamaah Meminjam duit Untuk berobat Keluarganya Apa kata Dr. Jazir Jangan pinjamkan Jangan pinjamkan Apa kata beliau Apa kata beliau Berikan Bayangkan Kalau ada Pengurus Bukan baru Jamaah yang begitu Butuh-butuh Butuh biaya Berobat Ada gak Majid yang peduli Ada gak Majid yang peduli Di pekan baru Kalau ada Jamaahnya Butuh biaya Berobat Ada gak Yang peduli Berdosa Pengurusnya Betul-betul Dia tidak Mampu Untuk berobat Jamah Majid Diam-diam Saja Sementara Banyak Orang-orang Kaya Rajin Solat Rajin Kemajid Rajin Dengan Pengajian Jamaah Yang miskin Gak ada Biaya Berobat Maka Jamaah Ini jadi Diazab Sama Allah Semuanya Makanya Dr. Jazin Membuat Manajemen Bagaimana Supaya Majid ini Saldunya Nol Untuk apa Disurvey Jamaah Kalau ada Yang ada Modal Usaha Dipinjamkan Modal Usaha Jamaah Yang tidak Ada Biaya Sekolah Anaknya Disekolahkan Dari SD Sampai Sarjana Jamaah Kalau Ada Biaya Berobat Maka Dibiayai Biaya Perobatannya Sampai Majid Kapal Munzalan Di Pontianak Alhamdulillah Karena program Itu Infa Mereka Mencapai 5 Sampai 9 Miliar Infa Mereka Yang mereka Dapatkan 5 Sampai 9 Miliar Apa Programnya Majid Buka 24 Jam Masjid Buka 24 Jam Tapi Disediakan Security Pak Digaji Security Kamar Mandi Cukup WC Cukup Jamaah Musafir Boleh Tidur Di Masjid Kalaupun Takut Kena Iler Karpetnya Sangking Takutnya Kena Karpet Mahal Mohon Maaf Pengurus Melis Dilarang Tidur Di Masjid Ada Oh Gak ada Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti Pengurus Majidnya Bagus Kalau Enggak Kena Sama Saya Tembak Di Majid Sejuta Pemuda Kalau Ada Jamah Yang Capek Ketiduran Dibangunkan Pak Untuk Dikasih Bantal Jamah Yang Ketiduran Pak Dibangunkan Dikasih Bantal Dikasih Kasur Gulung Pak Ini Yang Baca Quran Dikasih Kopi Dikasih Snek Majid Sejuta Pemuda Suka Bumi Ini Saya Kumpulkan Data-data Apa itu Sekalian Ada Majid Ya Setiap Harinya Menyediakan Makan Gratis Sehari Tiga Kali Bayangkan Ada Majid Setiap Jumatnya Atau Seminggu Sekali Memberikan Layanan Pasar Gratis Jadi Di hari Jumat Semua Jamah Subuh Pulang Boleh Bawa Sayur Sayuran Apa Saja Yang Disediakan Cabai Kentang Kangkung Bayam Kacang Panjang Silahkan Ambil Gratis Masjid Al-Falah Seragen Buat Rumah Makan Dekat Masjid Al-Falah Masjid Rumah Makan Gratis Tau Pak Dari Kegiatan Itu Berapa Yang Mereka Dapat Infak Setiap Bulannya Milyaran Semakin Kaya Mereka Makanya Tidak ada Orang Yang Beri Infak Miskin Orang Yang Bersedekah Orang Yang Berzakat Semakin Berkah Semakin Kaya Melimpah Hartanya Tidak ada Miskin Makanya Majid Tadi Majid Jogokarian Majid Kapal Munzalan Majid Al-Falah Majid Sejuta Pemuda Majid Ismuh Yahya Sudah Mereka Lakukan Jamaah Subuhnya Ribuan Orang Kalau ada Jamaah Yang Kurang Mampu Disurvey Didatangi Ke rumahnya Maka Dikasihkan ATM Beras Kartu ATM Mereka Boleh Ngambil Beras Seminggu Sekali Atau Dua Hari Sekali Sebanyak Sekian Kilo Di rumah Di Majid Ada Klinik Gratis Berobat Gratis Nah Itu Pak Upayanya Gimana Supaya Jamaah Subuh Itu Bisa Ramai Sejahterakan Umat Sejahterakan Jamaah Misjaya Majid Akan Ramai Walau Nanti Pada Awalnya Ada Protes Eh Nak Kalian Mereka Nanti Solatnya Karena Ingin Bantuan Biarkan Kalau Awalnya Begitu Niat Mereka Kalau Niat Mereka Awalnya Datang Kemajid Untuk Cari Makan Biarkan Karena Memang Mereka Lapar Karena Memang Mereka Miskin Tetapi Lampat Lampat Mereka Mereka Diberikan Pemahaman Dikasih Ceramah Dikasih Nasihat Dimana Supaya Masjid Hanya Karena Allah Bukan Karena Makanan Hingga Akhirnya Jamaah Itu Ramai Terus Masjid Ramai Subuh Penuh Nah Kira-kira Masjid Kita Bisa Tak Begitu Ini orang Pekan Baru Banyak Kaya-kaya Orang Minang Banyak Kaya-kaya Tetapi Malangnya Kita Tanda-tanda Kiamat Kata Rasulullah Banyak Orang Berlomba-lomba Membangun Masjid Tapi Masjidnya Kosong Dari Hidayah Apa Contoh Masjid Kosong Daripada Hidayah Setiap Pengajian Banyak Yang Tua-tua Yang Datang Yang Muda-muda Mana Gak Minat Yang Muda-muda Yang Yang Muda-muda Gak Minat Dengan Masjid Maka Masjid Masjid Tadi Berupaya Masjid Dikasih Fasitas Wifi Kenapa Cafe-cafe Bisa Ramai Kenapa Cafe-cafe Restoran Ramai-ramai Tengah Malam Itu Karena Mereka Itu Dilayani Orang Cafe Kalau Dapat Masjid Itu Juga Melayani Para Pemuda Kasih Wifi Gratis Buka Masjid 24 Jam Non Stop Buat Tim media Semua Kegiatan Masjid Direkam Di Sosial Media Disebarkan Ke Sosial Media Maka Pemirsa Akan Menonton Dari Seluruh Penjuru Dunia Betul Nggak Boleh Jadi Infa Itu Pun Datang Dari Seluruh Penjuru Dunia Sampai Masjid Kapal Munzalan Pak Di Pontianak Itu Masjid Kondisi Di kampung Seperti Ini Dalam Gang Kecil Ya 95% Warga Di masjid Itu Tetangga Masjid 95% Nasrani Masjid Itu berdiri Pak 95% Tetangganya Nasrani Pak Akhirnya Karena Jamah Sedikit Jamah Muslim Yang rumahnya Jauh Dijemput Dengan Mobil Dijemput Dijemput Dengan Mobil Subuh Dijemput Dengan Mobil Selesai Sholat Dikasih Sarapan Gratis Zuhur Dijemput Dengan Mobil Selesai Sholat Zuhur Dikasih Makan Siang Gratis Maghrib Dijemput Dengan Mobil Atau Isha Setelah Habis Sholat Dikasih Makan Malam Gratis Akhirnya Majid Kapal Munzalan Ya Berdiri Sejak Tahun 2011 Ya Sampai Sekarang Dari Satu Mobil Yang Mereka Punya Sekarang Majid Kapal Munzalan Sudah Punya 30 Lebih Mobil Tiga Di Antaranya Mobil Alphat Mobil Alphat Untuk Menjebut Jamah Sholat Mobil Alphat Untuk Menjebut Jamah Sholat Jadi Kalau Apapak Yang Tua 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 Dijemput Ke rumah Naik Alphat Kalah Presiden Itu Di Majid Kapal Munzalan Infa Terkumpul 5-9 Milyar Perbulan Bayangkan Gimana Gak Sejahtera Umat Pertanyaannya Orang Islam Ini Kaya Kalau Zakat Itu Jadi Kelola Dengan Benar Zakat Itu Masya Allah Sejahtera Umat Ini Jadi Kita Harus Punya Punya Trik Punya Inovasi Gimana Supaya Majid Diminati Oleh Para Pemuda Hingga Menjadi Kapal Munzalan Itu Pak Relawan Pemudanya Ribuan Apa Kerja Mereka Relawan Ini Ikuti Pengajian Sholat Berjamaah Kemudian Jadi Relawan Menggalang Dana Beras Ini Buka Infa Beras Jadi Beras Ini oleh Pemuda Dijemput Ke rumah Rumah Donatur Pertama Beras Dijemput Ke rumah Donatur Dikumpulkan Kemudian Dibagikan Pemuda 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 Membagikan Ke Pesantren Kupakir Miskin Rumah Yatim Piatu Setiap Bulannya Majid Kapal Munzalan Menebar Beras 8 ton Setiap Bulannya Itu Diluar Dana 5 Milyar Itu Diluar Dana 5 Milyar Bayangkan Nah Bisa Nggak Kita Bangkirkan Umat Berawal Dari Masjid Kata Orang Minang Basamo Kita Mangkoman Jadi Basamo Pak Bapak Punya Kenalan Sebarkan Kepada Kenalan Kami Punya Program Begini Kami Punya Program Begini Tolong Support Donasinya Hartanya Infaksudakohnya Kalau Boleh Disalurkan Kepada Kami Untuk Kelancaran Program Kami Ini Begitu Pak Pengurus Mojid Kalau Dapat Setiap Malam Minggu Supaya Tidak Keluruhan Pemuda Buat Acara Mabit Malam Bina Iman Dan Takwa Remaja Pemuda Ajak Malam Minggu Tidur Di Masjid Itu Sudah Saya Lakukan Pak Di Negeri Siano Bukit Tinggi Agam Kurang Lebih Dua Tahun Saya Jelaskan Program Alhamdulillah Seratus Lebih Pemuda Pemuda Yang Awalnya Candu Handphone Nggak Tidur Tidur Main Handphone Narkoba Saya Ajak Tidur Di Majid Setiap Malam Minggu Saya Ajak Solat Tahajud Nangis Pak Preman Itu Saya Ajak Subuh Berjamaah Habis Subuh Berjamaah Sarapan Pagi Olahraga Maraton Bahkan Anak Saya Tanya Sepulang Kamu Solat Subuh Tadi Tidak Ustaz Ustaz Sepuluh Kali Kamu Solat Suzur Tidak Ustaz Ustaz Dua Puluh Kali Satu Kali Tidak Solat Sepuluh Kali Ustaz Lima Kali Tidak Solat Lima Kali Ustaz Remaja Jatuh Pak Saya Suruh Ustaz Yang Tidak Solat Mau Mereka Besok Datang Lagi Akhirnya Apa Nampak Perubahan Perubahan Yang Awalnya Mereka Tidak Pernah Solat Mulai Solat Yang Awalnya Mereka Tidak Pernah Kemajid Malah Senang Kemajid Itu Sudah Saya Jalankan Pak Saya Bicara Ini Sudah Saya Lakukan Terlebih Dahulu Di Sana Bisa Kenapa Disini Tidak Kenapa Disini Tidak Karena Kita Belum Memulainya Pertanyaannya Mau Kita Mulainya Saya Berikan Satu Program Dulu Mulainya Bagaimana Cara Memulainya Buat Program Gerakan Subuh Berjamaah Dimulai Kegiatannya Dari Sabtu Malam Apa Acara Sabtu Malam Itu Sesudah Sulat Isa Kumpulkan Remaja Pemuda Tahsin Tajwid Tadabur Quran Setiap Pemuda Kasih Satu Quran Satu Meja Lipat Satu Alat Tulis Seperti Kaji-kaji Kita Ini Buka Ayat Sekian Yang Disampaikan Kepada Para Pemuda Kalau Kamu Tidak Sulat Jadi Anjing Kalau Kamu Seperti Binatang Mau Tidak Jadi Anjing Akhirnya Dirubah Sedikit Kemudian Setelah Tahsin Tajwid Selama Satu Jam Istirahat Dikasih Snake Dikasih Minuman Kopi Hangat Nobar Apa Nobar Nonton Bareng Film Al-Fatih Film Sulahuddin Al-Ayubi Pasang Layar Pasang Layar Nonton Sama Remaja-remaja Bagaimana Perjuangan Islam Dulu Jaya Supaya Pemuda Bangkit Semangatnya Ternyata Al-Fatih Usianya 22 Tahun Dulu Meruntuhkan Kerajaan Konstantinopel 22 Tahun Umurnya Memimpin Pasukan Perang Mengalahkan Kerajaan Kristen Bagus Sekalian Sulahuddin Al-Ayubi Bagaimana Sulahuddin Al-Ayubi Memerikan Negeri Palestina Dari Orang-orang Nasrani Yang Zalim Nobar Habis Nonton Bareng Tidur Ya Yang namanya Anak-anak Pak sudah Candu Handphone Mungkin Nggak bisa langsung Diajak tidur Oke Saya kasihkan Kesempatan Saya kasihkan Kesempatan Kalian main Handphone Sampai Jan 12 Malam Tapi Jangan Lihat Yang macam-macam Main game Boleh Nonton Youtube Boleh Tapi Jangan Nonton Yang macam-macam Jangan Main game Yang pakaian Pemain Gamenya Kartun-kartun Yang tidak Menutup Aurat Ya Saya Biarkan Sampai Jan 12 Malam Tepat Jan 12 Malam Saya Ambil Tupperware Tupperware Saya kumpulkan Handphonenya Semua Kumpulkan Handphone Lagi Simpan Handphonenya Masukkan Ke kamar Kita Tidur Bayangkan Anak Yang selama ini Tidak pernah Solat Tidak pernah Ke masjid Mau Diatur Jam 3 Malam Bangun Sulat Tahajud Ketika Sulat Tahajud Ya Allah Merau Pereman Nangis Dia Saya tanya Kenapa Kamu Nangis Ya Allah Ustaz Sudah lama Saya nak Solat Ustaz Baru Ikut Alhamdulillah Artinya Sebenarnya Mereka Ingin Baik Sebenarnya Apa Kata Anak Remaja Selam Ustaz Orang Surah Mencelik Kami Buru Anak Kurang Ajar Anak Mada Anak Keringkang Mereka Cuma Cacimaki Kami Tapi Mereka Tak Pernah Menyentuh Hati Kami Mereka Tak Pernah Menyentuh Hati Kami Ini Pekun Mereka Anak Yang Paling Bandel Di kampu Anak Biang Kero Padahal Orang Tuhnya Polisi Ayahnya Polisi Tapi Anak Yang Tenggung Badung Ayahnya Nggak Bisa Dihinjak Sama Ayahnya Nggak Berubah Alhamdulillah Diajak Tidur Kemenjid Lunak Hati Hingga Akhirnya Orang Rantau Melihat Program Itu Bagus Akhirnya Semua Anak Remaja Dikasih Jubah Semuanya 100 Dia pakai Jubah Semuanya Serba Putih Masih ada Gambarnya Kemarin Saya dakwah Ke Jakarta Ke Tanah Abang Kiranya Anak Sian Ada Satu Orang Ketemu Sama Saya Rupanya Di Teleponnya Kawan-kawannya Berkumpul 20 Orang Solat Kami Sama-sama Di Tanah Abang Maknanya Apa Hati Mereka Mau Terpaut Dengan Masjid Dengan Cara Sentuhan Hati Kita Bahkan Anak Remaja Masjid Itu Di Subuh Itu Saya Bangunkan Dari rumah Ke rumah Saya Bangunkan Saya Ketuk Pintu Rumah Rumah Itu Jam Setengah Lima Jam Empat Saya Keliling Ke rumah Yang Jauh Dulu Tentunya Rumah Ini Orang Tuh Sudah Tahu Mengikuti Program Program Tarbiah Program Bimbingan Jadi Anak-anak Ini Setiap Minggunya Ada Lembar Muhasabah Setiap Minggunya Saya Koreksi Apa Contohnya Solat Subuh Solat Apa Tidak Berjamah Atau Tidak Itu Diceklis Zuhur Sampai Isya Solat Tidak Selama Satu Hari Itu Berjamah Tidak Selama Satu Hari Itu Setiap Minggunya Saya Cek Yang Tidak Solat Saya Suruh Pus'ab Mau Mereka Alhamdulillah Anak Premat Narkoba Mau Dia Diajak Solat Tahajud Nangis Luluh Hatinya Akhirnya Sebelum Lebaran Corona Senangnya Orang Rantau Disediakan Bis Wisata Untuk Mengajak Remaja Pemuda Wisata Gratis Makin Bertambah Semangat Remaja Maksud Bisa Masalahnya Kita Mau Atau Tidak Apakah Kita Ingin Bertahun Tahun Yang Maksud Cuma Isi Orang Tua Saja Nah Pertanya Kapan Yang muda Muda Datang ke Masjid Sementara Yang muda Muda Calon Suami Orang Yang Perempuan Calon Istri Orang Calon Ayah Orang Calon Ibu Orang Kalau Tidak Selain Sekarang Kita Bekalkan Imu Agama Dengan Modal Apa Dia Menikah Akhirnya Menikah Dengan Apa Modal Nafsu Tidak Peduli Calon Suaminya Solat Apa Tidak Tidak Peduli Calon Istrinya Nutup Aurat Apa Tidak Makanya Bapak Siapa Yang Rajin Kemenjid Waktu Subuh Ambil Jadi Minantu Walau Umurnya 65 Tahun 60 Ambil Di Minantu Ambil Yakin Walau Kesingnya Bantu Aku Masih Masih Jepang Masih Jerman Nabi Ibrahim Dapat Anak Umur 75 Tahun Nabi Ibrahim Apa Aku Mungkin Baru 65 70 Masih Ada Harapan Dapet Anak Tiga Lagi Ambil Yakin Minantu Ibu Yang Murnya 65 Tahun Nabi Selingkuh Lagi Nabi Coba Tinggal Pilih Apa Sebab Hari Ini Yang Datang Subuh Orang Gaik Yang Banyak Yang Muda Tak Kalau Betul Anak Siapa Anak Awak Coba Yang Muda Muda Hadir Kemajid Gimana Supaya Mereka Senang Kemajid Kalau Perlu Kasih Wifi Biar Walaupun Mereka sibuk Dengan Handphone Lambat Laun Kita Arahkan Lambat Laun Karena Mereka Sudah Candu Pak Ibu Sekalian Gimana Nggak Candu Orang Tuanya Ngasih Anak Anak Baru Umur Dua Tahun Kalau Dulu Orang Tua Nangis Anak Ibunya Nyanyiin Genong Dodo Si Dodo Alah Sayang Dodo Si Dodo Begitu Sekarang Nangis Anaknya Ibunya Ngasih Siapa Ngasih Handphone Sama Anaknya Dimana Nggak Candu Handphone Anak Baru Dua Tahun Dah Diajar Supaya Diam Nangis Dengan Handphone Nggak Dikasih Handphone Masya Allah Rasailah Juta Jutaan Untuk Merusak Anak Keturunan Awak Handphone Ini Ya Makanya Hilang Remaja Hari Ini Karena Mereka Berasa Tidak Yaman Di Masjid Maka Mengaruhi Kita Ciptakan Agar Remaja Remaja Itu Nyaman Tinggal Di Masjid Bagaimana Caranya Kita Berbau Dengan Remaja Terkadang Saya Dengan Remaja Remaja Sama Tidur Di Masjid Saya Sama Gurau Sama Bercanda Nanti Habis Subuh Sama Maraton Mandi Di Batang Ais Siano Ada Orang Siano Siko Orang Bukit Tinggi Ada Siko Lai Tau Pak Siano Kan Kepatan Banjir Siano Tengah Tengah Hari Biasanya Karyang Siano Banjir Galodo Di Bukit Batabua Dua Gunung Sekaligus Gunung Singgalang Ketok Ketok Tengah Banjir Gunung Merapi Kecanduang Bayangkan Itu Baru Lahar Dingin Belum Meletus Kedua-duanya Gunung Bayangkan Hancur Minangkabau Hancur Rumah-rumah Yang Taga Apa Surau Taga Ada Berundak Mambil Pelajaran Daripada Itu Inilah Parajaman Sekalian Bagaimana Supaya Kita Ini Warga Kita Ini Yang Negeri Terbesar Di Dunia Kembali Kepada Al-Quran Kembali Kaji Al-Quran Al-Quran Bukan Yang Diperlombakan Al-Quran Bukan Yang Dihafalkan Yang Paling Utama Al-Quran Untuk Diamalkan Sebagai Pedoman Hidup Kondisi Umat Islam Yang Banyak Cinta Dunia Dan Takut Mati Itu Salah Satunya Kita Lihat Di Masjid Kalau Banyak Yang Tak Datang Ke Masjid Berarti Mereka Lebih Senang Solat Di Rumah Kalaupun Solat Kadang Banyak Yang Tak Solat Sebaik Baik Solat Wanita Itu Di Rumah Sebaik Baik Solat Laki Laki Di Masjid Jadi Kalau Ada Laki Solat Di Rumah Itu Namanya Laki Laki Solat Aduh Ayah Hurang Rajin Solat Tapi Di Rumah Ayah Solat Aduh Minantu Ibu Pimpinan Ini Pimpinan Itu Solat Di Rumah Sidi Solat Lampu Sidi Pak Ibu Sekalian Jadi Kalau Ada Suami Rajin Solat Di Rumah Suami Solat Takicuh Dinantarang Ibu Ibu Sekalian Semoga Akhirnya Dengan Kajian Ini Bangkit Semangat Kita Untuk Beragama Tidak Perlu Kita Takutkan Asalkan Al-Quran Yang Kita Sampaikan Pak Ibu Sekalian Mati Hidup Kita Hanya Untuk Allah Subhanahu Ta'ala Semoga Akhirnya Bermanfaat Kepada Allah Saya mohon Ampun Kepada Pak Ibu Maaf Semoga Akhirnya Di Majid Al-Amin Di Majid Nurul Falah Ini Bapak Ibu Sering Pulang Pergi Ke Majid Berbalik Semoga Di surga Firdaus Kita Rioni Bersama Amin Marilah Kita tutup Majid Kita Dengan Doa Bersama Semoga Akhirnya Doa Kita Ini Ijabah Hingga Akhirnya Allah Mudahkan Kita Meraih Nikmat Di surganya Allah Surga Firdaus Amin Amin Kita Minta Kepada Imam Kita Untuk Memimpin Doa Kita Pada Sempatan Kepada Imam Kita Persilah Ya Bu Tunggu Ada Pertanyaan Kurang Dengar Suaranya Bu Tunggu 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 Agak lama Pencetnya Iya Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Ya 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 Nah pertanyaannya Kegiatannya seperti apa Ibu? Kalau sudah ada pengajian saja boleh enggak? Peringatan hari besar Islam kita adakan tablik albar, boleh tidak? Bermanfaat enggak? Kita undang ustaz misalkan dari Jakarta, tentu biayanya lebih besar. Kemudian kita sediakan makanan, tentu lebih besar. Kita hadirkan tamu yang banyak, tentu lebih besar. Nah masalahnya, seperti apa kegiatannya? Pak Riaman, ya betul. Oh begitu, nah kalau itu, ya kalau itu jaleh di Ambo tubuh. Ambo dimimbar di Pariaman, Ambo sampai yang tabui itu sasek. Bukan dari Islam, itu ajaran siah. Dan siah bukan Islam. Dimimbar, Ambo sabui itu dimimbar. Kalau ada pemko-pemko yang enggak ketujuh, Itu budaya jahiliah, saya sebutkan. Nah, yang pertama, ritual-ritualnya itu banyak ritual syirik. Mambiak tanahlah ke dalam sungai. Mambiak batang pisang. Nanti dihoyak-hoyak tabui. Hoyak-hoyak husin katanya. Tidak ada yang merayakan hari kematian Hasan Husin kecuali orang siah. Dan siah itu bukan Islam. Dan itu menjadi kebanggaan orang Pariaman. Saya katakan, itu penghinaan kepada Rasulullah. Kenapa begitu? Lambang tabui itu, di bawahnya ada burak. Burak itu apa? Jumpa makan, kuda betina berkepala manusia, perempuan bersayap. Sebagai kenderaan Rasulullah untuk pergi istirahat dan miqrat. Pertanyaannya, dari mana kisah cerita burak itu? Tidak ada, kecuali dari cerita orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk menghinakan Rasulullah. Karena Rasulullah beristirikan sebelas orang. Dan biasanya orang yang headsetnya tinggi itu diibaratkan dengan nafsunya kuda. Jadi dianggap Nabi itu nafsunya seperti nafsu kuda. Dan itu malangnya jadi kebanggaan maskot kota Pariaman. Itu saya sampaikan, di kota Pariaman saya sampaikan itu ibu. Cuman masalahnya itu tadi. Banyak ulama-ulama tidak berani menyampaikan. Seperti tadi, ulama-ulama yang kita bahas tadi pertama. Banyak ulama anjing. Yang tidak berani menyampaikan kebenaran. Nah saya bu, alhamdulillah saya sampaikan. Alhamdulillah akhirnya bagaimana? Saya dapat penghargaan. Ustaz Anjiang kata orang. Ustaz Anjiang itu maksudnya. Makanya saya tidak laku di kampung. Tidak berani orang mengundang saya. Walau orang-orang pekan baru mengundang saya. Orang kamu tidak berani mengundang saya. Ustaz Anjiang itu memang. Nah itu ibu. Jadi kalau saya pribadi sudah saya sampaikan. Hingga kalau masalahnya. Kalau banyak ulama menyampaikan tentang kesesatannya. Insya Allah itu akan sirna. Tapi itu tadi. Ulama ini banyak yang mencari sisi amannya. Nah itu ibu. Begitu ibu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa pahami. Tentang kejahiliahan yang merendah daging. Tinggal kita cerdaskanlah umat ini. Cerdaskan umat terus belajar. Supaya tradisi jahiliah tidak terus berkembang. Sampai ke anak cucu kita. Dibingkannya saja ibu ya. Baik. Mari kita tutup dengan doa. Sampai jumpa.